Ayo ah, jangan ada yang mendominasi baik yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai, segera ditimpa oleh jawab hadirin, jangan bikin saya jengkel nih, apa? Zikrullah, patah hati? Gimana Zikrullah? Ya Allah, gini-gini amat, enggak boleh gitu, enggak pantas. Dia sudah melamar saya ya Allah, dia sudah menentukan tanggal pernikahan, tapi pada saat pernikahan ternyata dia membatalkan, Pasti ini terjadi dengan izinmu ya Allah, pasti ini yang terbaik darimu, saya selalu memohon padamu yang terbaik, dan inilah ya Allah yang terbaik, pedes. Tenang hadirin, tingkat kepedihan hati, dengerin bagi yang patah hati, tingkat kepedihan hati itu biasanya sebanding dengan tingkat dosa. Dosa, menuhankan dia, makanya kalau cinta sudah kuat sekali ke makhluk, maka lukanya juga kuat. Kayak megang kawat berduri, kalau megangnya begini, ketika diambil, enggak mau lepas, perihnya luar biasa. Makanya jangan terlalu cinta lah sama makhluk ya, jelas? Bu, jangan terlalu cinta sama suami ya. Ah saya emang enggak, kenapa? Enggak ada suaminya ya. Pak, jangan masuk organisasi ismi, ikatan suami takut, eh bukan ismi, isti, ikatan suami takut istri. Ini juga kurang iman ya. Jangan takut, jangan harap berlebih lempeng. Ini adalah istri saya, ladang amal bagi saya. Kelebihannya saya syukuri amal saya, kekurangannya saya bersabar dan saya perbaiki amal saya. Begitulah. Begitulah. selamat menikmati